Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat akupunktur Indonesia Pada episode kali ini yang bertemakan teori Yin Yang dan 5 unsur part 4 akan membahas kondisi patologis atau kondisi tidak normal pada interaksi antar organ dalam tubuh Teori Yin Yang dan 5 unsur merupakan dasar filosofi China Medicine merupakan formulasi yang dibuat orang Cina kuno melalui observasi yang panjang tentang fenomena alam Untuk mengetahui bagaimana interaksi unsur-unsur dalam fenomena alam sahabat bisa melihat video part 1 dengan tema yaitu Teori Yin Yang dan 5 unsur part 1 Penerapannya di dalam tubuh manusia melalui hubungan keseimbangan antar organ secara fisiologis atau alamia yang menjadikan tubuh kita sehat dan kondisi patologis yang menjadikan kita sakit Secara fisiologis terdapat hubungan saling menghidupi dan saling membatasi dan secara patologis terdapat hubungan menindas dan menghina Sahabat bisa melihat ulang video part 2 dan part 3 paling tidak 2 sampai 3 kali baru kemudian mengikuti part 4 ini yaitu tentang hubungan patologis yaitu hubungan menindas Ada lima hubungan menindas yaitu 1. Hati menindas limpa 2. Limpa menindas ginjal 3. Ginjal menindas jantung 4. Jantung menindas paru 5. Paru menindas hati Sahabat, mari kita pelajari urean secara detail satu persatu Pertama, hubungan hati menindas limpa Dalam teori lima unsur, kayu membatasi tanah adalah kondisi normal Tetapi, bila kayu berlebihan, maka terjadi kondisi abnormal yaitu kayu menindas tanah Di dalam tubuh manusia dikatakan dengan hati menindas limpa Hati berfungsi menyimpan darah mengatur aktivitas ascending dan descending dari ci limpa dan ci lambung Limpa mengatur transformasi dan transportasi food nutrient yang akan ditransform menjadi darah untuk menutrisi hati Jika hati overactive akan terjadi ci stagnasi akan mengganggu fungsi transformasi transportasi limpa menyerang stomach atau lambung lambung tidak bisa descending yang menyebabkan mual dan mencegah ci limpa ascending yang menyebabkan diari Kedua, hubungan limpa menindas ginjal Dalam teori lima unsur, tanah membatasi air adalah kondisi normal Tetapi, bila tanah berlebihan, maka terjadi kondisi yang abnormal yaitu tanah menindas air Di dalam tubuh manusia dikatakan dengan limpa menindas ginjal Kita tahu, limpa adalah dasar dari kehidupan yang didapat Sedangkan ginjal merupakan dasar dari kehidupan bawaan Jika fungsi limpa normal maka akan mengabsorpsi dan mentransport food nutrient memberi nutrien pada ginjal Jika yang ginjal cukup maka akan menghangatkan yang limpa dan mendukung limpa untuk transformasi dan transportasi Selain mengabsorpsi dan mentransport food nutrient limpa juga mentransformasi dan mentransport cairan Sedangkan ginjal mengatur metabolisme cairan Jika limpa overactive dalam hal ini, limpa terkena serangan patogen dumbness atau lembab limpa Dapat mengobstruksi atau menghambat fungsi ginjal dalam transformasi dan ekspresi cairan Ini dikatakan bahwa limpa menindas ginjal Ketiga, hubungan ginjal menindas jantung Dalam teori limpa unsur air membatasi api adalah kondisi yang normal Tetapi, bila air berlebihan maka terjadi kondisi abnormal yaitu air menindas api Di dalam tubuh manusia dikatakan dengan ginjal menindas jantung Ada hubungan saling ketergantungan antara yin jantung yang jantung dan yin ginjal yang ginjal Jantung berkenaan dengan api pada lima unsur dan lokasinya di upper energizer Sedangkan ginjal berkenaan dengan air dalam lima unsur dan lokasi di lower energizer yin ginjal atau kidney water harus naik ascending untuk menutrisi yin jantung dan mencegah hiperaktifitas dari yang jantung Sedangkan api jantung heart fire heart yang harus turun descending ke ginjal untuk menghangatkan ginjal dan menjaga aliran cairan abnormal kondisi jantung ginjal disebut koordinasi air api jika ginjal overaktif maka cairan ginjal terakumulasi secara patologi akan mengganggu fungsi jantung water overflowing to the heart dan ini yang dikatakan bahwa ginjal menindas jantung keempat hubungan jantung menindas paru dalam teori lima unsur api membatasi logam adalah kondisi normal tetapi bila api berlebihan maka terjadi kondisi yang abnormal yaitu api menindas logam di dalam tubuh manusia dikatakan dengan jantung menindas paru ada hubungan saling ketergantungan antara ji dan darah jantung mengatur darah dan menutrisi paru dan memaintain fungsi pernafasan paru mendominasi ji dan membantu jantung dalam sirkulasi darah jika jantung overaktif api jantung dapat mengeringkan cairan paru menyebabkan defisiensi yin paru ini yang dinamakan dengan jantung menindas paru yang kelima hubungan paru menindas hati dalam teori lima unsur logam membatasi kayu adalah kondisi normal tetapi bila logam berlebihan maka terjadi kondisi abnormal yaitu logam menindas kayu di dalam tubuh manusia dikatakan dengan paru menindas hati paru mengatur ji di seluruh tubuh mengontrol respirasi dan mengatur aktivitas ji sedang hati mengatur penyebaran dan mendukung ji untuk mengalir ke seluruh tubuh fungsi paru descending dan membersihkan fungsi hati menaikkan dan menyebar hubungan paru hati adalah koordinasi pergerakan ji descending ji ascending saling membatasi bergantung satu dengan lainnya mempertahankan agar aliran ji berjalan lancar ke seluruh tubuh dan mencegah hiperaktifitas aliran ji berbalik atau ji tenggelam panas paru dapat menyerang hati terjadi gangguan pada hati dan paru dengan gejala antara lain kompleksi wajah kemerahan mata merah irritabilitas atau rentan menjadi marah batuk nyeri di dada dan hipokondrium ini adalah gambaran dari api panas dan aliran ji yang berbalik arah jika paru overaktif paru gagal descending akan mengganggu naiknya ji hati panas paru dapat ditularkan ke hati ini yang dikatakan bahwa paru menindas hati sahabat lima hubungan menindas telah selesai dijabarkan bagaimana sahabat akupunktur sudah ada gambarannya kita ulangi lagi ya secara ringkas hubungan menindas satu hati menindas lima ji hati yang meningkat akan merusak fungsi transformasi dan transportasi lima dua lima menindas ginjal jika ada lembab dilimpa menyebabkan obstruksi ginjal tiga ginjal menindas jantung jika cairan ginjal terakumulasi secara patologis maka akan merusak fungsi jantung empat jantung menindas paru api jantung membuat kering cairan paru lima paru menindas hati jika ji paru gagal descending dapat merusak bangkitnya ji hati panas paru dapat ditularkan ke hati sahabat akupunktur selain hubungan menindas ada lagi hubungan menghina yang juga merupakan hubungan patologis yang membuat tubuh sakit ikuti hubungan menghina pada part 5 pada episode berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya 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 berikutnya